Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya Mitra Rahmawati Saya akan sedikit menjelaskan Apa itu molusca Molusca adalah merupakan hewan Yang bertubuh lunak dan memiliki cangkang Klasifikasi molusca terbagi menjadi tiga Yaitu gastropoda Yang kedua pelesipoda Dan ketiga cepalopoda Gastropoda adalah molusca Yang berjalan menggunakan kaki perut Tubuh gastropoda Kini dibagi menjadi tiga bagian Yaitu kepala dan kaki Sebagai alat indera dan gerak Yang kedua mantel Sebagai alat kenapasan dan silpulasi darah Yang ketiga masa visceral Yaitu organ-organ dalam cangkok Atau cangkang Yakni struktur gastropoda Dibagi menjadi tiga Yaitu satu mantah Dua tentakel panjang Ketiga tentakel pendek Tentakel panjang Yaitu sebagai alat perabah dan penglihatan Kalau tentakel pendek Sebagai alat pembau Saluran pencerna gastropoda Terdiri atas Satu mulut Terdapat radula atau gigi parut di dalamnya Yang kedua paring Yang ketiga esofagus Yang keempat tembolok Yang kelima kelenjar pencernaan Yang keenam lambung Yang ketujuh usus Dan kedawan anus Yang kelima yaitu Sifton saraf Terdiri dari A. Ganggalia serebral Yang kedua Ganggalia saraf Ganggalia saraf terdiri dari Jantung Insan atau paru-paru Nefridium Mantel Cangkang atau cangkok Dan keki perut Nah selanjutnya ada Struktur reproduksi gastropoda Nah ini dia Nah Di sistem reproduksi gastropoda ini Ada satu Ovo testis Yang kedua Saluran hemafrodit Yang ketiga Kelenjar albumin Yang keempat Reseptakel seminalis Yang kelima Oviduk dan face difference Yang keenam Vagina Yang ketujuh Penis Yang kedelapan Reseptakel seminalis Yang kesembilan Lubung genital Struktur reproduksi gastropoda Kini dilanjutkan oleh Struktur melintang Ini dia Nah Selanjutnya yaitu Struktur melintang Cangkok gastropoda Dan molusca pada umumnya Yang pertama Ada perostracum Dibentuk dari Zetkitin Yang disebut Konkiolin Berfungsi sebagai Pelindung Berwarna coklat tua Yang kedua Prismatik Merupakan lapisan tengah Yang tersusun Atas kristal kalsit Yang ketiga Nacreas Merupakan lapisan Induk mutiara Yang tersusun Atas kalsit Karbonat Dan warnanya Mengkilap Yang keempat Yaitu Sel penghasil Nacreas Yang kelima Mantel Yang keenam Sel epitel Bersilia Penjelasan selanjutnya Akan dibahas oleh Teman saya Maaf apabila Penjelasan Kali ini Kurang jelas Atau suara kurang jelas Mohon maaf Suara suaranya Dan penjelasan selanjutnya Yang saya bilang Akan dilanjutkan oleh Teman saya Perkenalkan Nama saya Lainil Magfiro Nomor absen 13 Saya disini akan Melanjutkan penjelasan Teman saya Mita Jadi setelah Gastropoda Yang nomor 2 Ada kelas Pelesipoda Ialah Moluska Yang berjalan dengan Kaki pipih Memiliki 2 cangkok Dan insangnya Berlapis-lapis Struktur Pelesipoda Yaitu 1. Insang yang berlapis-lapis 2. Kaki pipih 3. Mantel 4. Otot aduktor Sebagai otot Pengatur sistem Buka tutup cangkang 5. Sifon Yang terdiri atas Sifon inkuren Dan sifon ekskuren 6. Pumbo Yang merupakan Tempat ligamen sendi 7. Saluran pencernaan Yang terdiri atas Mulut Esofagus Lambung Kelenjar pencernaan Usus Dan anus Kemudian 8. Jantung 9. Nefridia Atau ginjal 10. Gonat Dan 11. Sistem saraf Yang terdiri atas Ganglion serebral Dan ganglion saraf Contoh kelas Pelesipoda Ialah Ostria SP Atau tiram Tridakna gigas Atau kimah Bukinus SP Atau remis Dan lainnya Yang ketiga Ada kelas Sepalopoda Adalah moluska Yang kakinya berada Di kepala Struktur Sepalopoda Yaitu 1. Mata 2. Tentakel Yang berjumpa delapan Dan terbagi atas A. Tentakel pendek Yang berfungsi Sebagai alat gerak B. Tentakel panjang Yang berfungsi Sebagai Menangkap Mangsa Dan C. Sakar Atau penghisap 3. Saluran pencernaan Yang terdiri atas Mulut Esofagus Lambung Usus Dan anus Kemudian 8. Mantel 5. Sirip Untuk membantu Pergerakan 6. Pen Sebagai alat Penyokong tubuh 7. Insang 8. Jantung yang terdiri atas Jantung sistemik Dan jantung Perakialis 9. Liver 10. Gonat 11. Kantung tinta 12. Sifon Contoh kelas Hepalopoda Ialah Loligo Opeali Atau Cumi-Cumi Octopus SP Atau Gurita Dan Nautilus Nah Peranan Moluska Antara lain Satu Untuk membuat Cindera mata Dari cangkang Dua Menghasilkan Butiran mutiara Dan Tiga Sebagai sumber Protein hewani Sekian Penjelasan Dari kami Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tiga